Malam dan salam sejahtera bagi kita semua Yang kami muliakan Bapak Bupati Yang kami hormati Bapak Wakil Bupati Bapak-Bapak dan Ibu Kepala SKPB Dan juga pejabat-pejabat yang tidak kami sebutkan Serta Bapak-Ibu warga masyarakat desa merubungan dan sekitarnya Sebelumnya kami memperkenalkan Kami nama Tugas Gripatma Dua minggu yang lalu kami dipercaya Untuk menjabat sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mekasa Untuk itu pada kesempatan yang baik ini Secara singkat kami sampaikan Bahwasannya untuk kegiatan Di dalam proyek yang dulunya dikenal dengan PRONA Di desa merubungan ini Sebagai lokasi kegiatan PRONA atau PTSL Pendaftaran Tanah Sistematis Sengkap Dengan target 4.000 bidang tanah Yang harus disertifikatkan Tentunya kami mohon dukungan Dari warga masyarakat di desa merubungan ini Untuk menggunakan kesempatan Di dalam pelaksanaan Pendaftaran sertifikat ini Karena apa? Untuk sertifikat itu tentunya Banyak manfaatnya Tentunya yang pertama Sebagai tanda bukti hak Yang sah Seandainya Bapak Ibu mempunyai Tanah Baik itu tanah pekarangan Maupun tanah pertanian Atau sahabat Lalu yang kedua tentunya Bisa kita akses Misalkan Bapak Ibu Selaku pelaku usaha Bisa tanah itu digunakan sebagai jaminan Misalkan di lembaga-lembaga keuangan Itu ya Pak ya Tentunya kami mohon Karena Kegiatan Corona Atau PTSR ini dibatasi Ton anggaran Dan tadi saya sepintas Mohon informasi dari Pak Sedges Bahwasannya Diperkirakan Dari target 4.000 bidang ini Kurang lebih hanya 3.000 ya Pak ya Kami mohon Pada Bapak Ibu Yang belum Mendaptarkan Kepada pemerintah desa Agar segera Datang ke pemerintah desa Untuk bisa Mendaptarkan Bidang tanah yang sudah Yang Akan disertifikatkan Dan perlu kami ketahui Perlu kami Sampaikan juga Bahwasannya Dari target ini Sudah kita laksanakan Pengukuran Dan juga Pengumpulan data juridis Dari pengukuran Itu sudah kurang lebih 2.000 Berapa ini Sudah 2.000 Lebih Lalu untuk Pemberkasan Itu sudah sampai Dengan hari ini 1.500 1.500 Dan Untuk hari ini juga Untuk penerbitan Sertifikat Sertifikat yang sudah selesai Itu sebanyak 613 Sertifikat Dan mungkin Hari Senin Nanti mungkin sudah Bertambah 723 Sertifikat Sekali lagi Kami mengharapkan Kepada Warga Masyarakat Bumbungan Untuk Kegiatan Projek Atau program Corona ini Marilah kita Sukseskan Bersama-sama Karena itu Benar-benar Betul-betul Bermanfaat Bagi Bapak Ibu Khususnya Sebagai Pemilik bidang tanah Kami persilakan Nanti Bapak Ibu Bisa menghubungi Untuk tanah-tanah Yang belum Bersertifikat Datang ke Kantor Pemerintah Desa Untuk Melengkapi Salat-salat Kami siap Untuk melaksanakan Dan mencukeskan Kegiatan ini Itu saja mungkin Bapak Yang dapat kami sampaikan Untuk masalah biaya Untuk masalah biaya Untuk program Pemerintah ini Di BPN Tidak ditarik Biaya sama sekali Memang Ada Kewajiban-kewajiban Yang harus Dilakukan Oleh Pemilik Tanah Misalkan saja Untuk pengadaan patok Untuk pemberkasan Atau mungkin untuk Belimetre Itu Tengah ini Harus ditanggung oleh Pemilik tanah Karena ini Tidak dibiaya oleh pemerintah Sedangkan untuk Biaya pengukuran Biaya pemetaan Biaya penerbitan sertifikat Dan sebagainya Itu sudah Ditanggung oleh Pemerintah Bapak hanya bisa Mengeluarkan biaya Khususnya untuk Pengadaan-pengadaan Tadi yang saya sebutkan Tadi Itu Bapak Yang dapat kami sampaikan Kurang lebihnya kami Mohon maaf Bapak kami kembalikan Pada Bapak Bupati Terima kasih Baik Terima kasih Kepala BPN Atas penjelasannya Selanjutnya Terkait dengan Terima kasih